Atau sebaliknya ini akan pindah ke sini sama aja ya Jadi komposisinya seperti ini ya teman-teman Ini bubur, ini bagus banget ya Ini saya masak sayuran yang sudah dicuci tadi ya Seperti ini Ya, disini saya sedang memasak Pakan entok Ini bagus digunakan untuk entok dewasa maupun entok anakan ya Tentunya entok anakan yang sudah lepas pur ya Nah, untuk komposisinya ini bekatul atau dedak Dan juga jagung lembut Atau di kampung saya disini namanya empok ya Empok jagung Jadi jagung yang digiling menyerupai bekatul ya Digiling halus menyerupai dedak Nah, disini Untuk perbandingannya Tiga kilo bekatul Satu kilo empok Dicampur menjadi satu Nah, setelah itu Baru Ditempatkan Nanti kita Sewaktu-waktu mau memberi pakan Tinggal ngambil Alias Bahan-bahan tadi sudah dicampur ya Nah, jadi kita ngambil seperlunya saja contoh Ini saya beli bekatulnya 3 kilo Empoknya 1 kilo Setelah saya Oplos Saya taruh di ember Nah, ini saya ngambil hanya sekitar Seperempat kilo ya Hanya seperempat kilo saja Terus Saya tambahkan air segini ya Ini pancinya ukuran berapa ya Ukuran segini lebarnya ya teman-teman ya Jadi Saya rasa sih kalau air ini ada 3 liter ya Nah, untuk seperempat Bahan-bahan tadi Saya kasih air 3 liter Terus ditaruh di kompor Dipanaskan Diaduk-aduk Sampai mendidih Nah Jika sudah mendidih Nanti ini berubah Menjadi kental Menjadi Bukaya semacam bubur ya Bukaya semacam bubur sung-sung Nah Rupanya Endok-endok itu senang sekali Pertama Makanan ini sudah matang Yang kedua Makanan ini sangat lembut Nah Jika nanti sudah dingin Kita berikan Jika memang ada nasi-nasi bekas Atau sayur-mayur Boleh juga diaduk sekalian seperti ini Boleh juga nanti ngaduknya Pada saat Pemberian Pakan Nah Ini saya malam hari Sedang membuatkan Nanti ini akan saya berikan Untuk esok hari ya Nah Untuk pembuatan Besok pagi hari Diberikannya Sore hari Dan seterusnya Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau ngerebusnya sekarang Diberikan besok pagi Sudah dingin ya Nah Seperti itu Teman-teman Boleh melakukan Dengan cara yang berbeda Ini hanya Apa yang Sudah kami Lakukan Dan kami juga Belajar Sama peternak-peternak lain Ya di Kota Malang Sini Oke teman-teman Nah Ditunggu sampai Dengan mendidih ya Nanti hasil Nanti hasil Akhirnya Seperti apa Kita akan Review terus ya Nah teman-teman Ternyata Kalau Nggak diaduk-aduk Seperti ini Nantinya Akan Mengendap Dan Menimbulkan Gosong ya Jadi Kita Aduk-aduk Seperti ini Sampai nanti Benar-benar Berat ya Jika airnya sudah Mendidih Nanti berat Dan yang Lebih hebat lagi Nanti Di saat Sudah Dingin Ini Makin Mengental Makin Mengental Seperti Jenang Bubur Sun Sum Ini Coba ya Kita Akan Lihat Seperti Apa Ya Seperti Ini Teman-teman Ini Sudah Mau Mulai Berat Diaduk Ini Sudah Mulai Berat Beda Dengan Tadi Waktu Air Masih Dingin Diaduk Encer Kalau Ini Sudah Mau Berat Artinya Ini Sudah Mau Mengental Padahal Air Belum Mendidih Air Belum Mendidih Jadi Nanti Pada Saat Sudah Mendidih Maka Ini Akan Berat Sekali Diaduk Dari Air Encer Sampai Nanti Maksud Saya Waktu Masih Dingin Dia Enteng Diaduk Karena Masih Masih Cair Makin Lama Makin Mendidih Ini Makin Berat Artinya Luar Biasa Ngembang Itu Luar Biasa Dari Seperempat Dari Seperempat Sampai Menjadi Satu Panci Seperti Ini Teman Teman Oh Luar 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 Biasa Sekali Irit Sekali Nantinya Ternyata Mengembang Teman Teman Jika Sudah Mendidih Seperti Ini Dia Ngembang Airnya Ini Harus Dimatikan Dulu Kompornya Karena Ini Mumbul Nanti Mumbul Ini Posisi Kompor Saya Mantikan Dulu Karena Nanti Airnya Akan Lebih Sudah Semakin Kental Sudah Matang Sudah Menjadi Bubur Sun Ini Bisa Juga Nanti Pada Saat Pemberian Bisa Dikasih Pur Atau Kosentrat Seperti Itu Kita Nyalakan Lagi Seperti Ini Sudah Mendidih Sudah Mendidih Kita Aduk Aduk Lagi Meludak Lagi Matikan Lagi Jadi Kepenuhan Tapi Yang Jelas Ini Sudah Mendidih Dan Sudah Makin Keras Di Aduk Sudah Semakin Berat Nah Kandang Malang Kali Ini Memberikan Pakan Ini Adalah Komposisinya Bekatul Dan Empok Jagung Empok Jagung Itu Jagung Yang Digiling Seperti Dedak Nah Segini Ini Cuman Seperempat Kilo Nanti Direbus Mengembang Setelah Mengembang Nanti Diaduk Sampai Dengan Mendidih Maka Kalau Sudah Seperti Ini Bisa Disajikan Untuk Esok Hari Bisa Disajikan Untuk Esok Hari Sudah Dingin Nah Sebelum Dingin Nanti Saya Katambahkan Azola Atau Sayur Mayur Lainnya Sayur Sayuran Bekas Tentunya Yang Dapat Nyari Dari Pasar Seperti Itu Diaduk Nanti Si Makanan Ini Atau Bekatul Ini Jadi Makanan Yang Matang Matang Alias Makanan Sehat Tentunya Nah Jangan Lupa Juga Nanti Kalau Dapat Sayuran Dari Pasar Jangan Lupa Dijuci Juga Dijuci Ini Cara Kami Teman Teman Boleh Boleh Cara Lain Nanti Seperti Ini Sudah Ini Tekarannya Kemarin Empok Bekatul Sedikit Sekali Cuma Seperempat Seperempat Kilo Jadi Segini Banyaknya Sekarang Kurang lebih Sekitar Tiga Kilo Bobotnya Tiga Kilo Karena Sudah Plus Air Dan Ngembangnya Sudah Gitu Disini Sudah Ada Rumput Azola Sudah Mateng Setelah Itu Ini Dapat Nyari Di Pasar Ini Adalah Sayur Sayur Bekas Ada Kol Ada Sawi Sudah Diracang Halus Sudah Dicuci Sudah Dicuci Seperti Ini Tapi Tidak Disayur Langsung Kita Masukkan Kesini Atau Sebaliknya Ini Akan Pindah Kesini Sama Aja Kita Aduk Kesini Nah Kita Akan Pindah Kesini Ya Karena HP Tidak Ada Yang Megangin Jadi Saya Skip Dulu Ya Jadi Komposisinya Seperti Ini Teman Teman Ini Bubur Ini Bagus Banget Ya Ini Saya 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 Masak Kemarin Sore Ya Seperti Ini Kita Sekarang Campurkan Dengan Sayuran Yang Sudah Dicuci Tadi Seperti Ini Jadi Selain Mencukupi Kebutuhan Pakan Buat Endok Kita Juga Disini Sudah Sehat Ya Sudah Sehat Karena Apa Pertama Jenang Bekatul Tadi Sudah Matang Jenang Bekatul Tadi Sudah Matang Dan Sudah Lagi Ditambah Dengan Rangsum Pakan Kami Selalu Menginovasi Tidak Masalah Pakan Belajar Terus Sama Youtuber Youtuber Senior Maupun Youtuber Pemula Atau Pertanak Pertanak Penemula Maksud Saya Karena Kita Belajar Itu Dari Mana Saja Ini Salah Satu Resep Dari Mas Dio Kemarin Saya Berkunjung Ke Ternak Beliau Cara Langsung Seperti Ini Ternyata Bagus Sekali Yuk Kita Langsung Berikan Ya Sudah Diberikan Sudah Pada Dimakan Yang Namanya Entok Dikasih Makan Apa Aja Pasti Tentunya Mau Ya Nah Disinilah Kita Bagaimana Caranya Untuk Benar-benar Menghemat Biaya Pakan Murah Namun Tetap Unggas Kita Entok Kita Kenyang Kenyang Dan Sehat Nah Ini Yang Paling Penting Jadi Pertama Menekan Biaya Pakan Namun Dagingnya Tidak Ditekan Dagingnya Tetap Cepat Lebih Besar Seperti Ini Gemuk Gemuk Sekali Teman Teman Entok Gemuk Gemuk Sekali Ini Anakan Gemuk Gemuk Sekali Ini Ada Umur Yang 44 40 Hari Lebih Seminggu Ada Yang Umur 40 Hari Ini Karena Tidak Sama Ada Dua Kali Turun Ada Dua Kali Periode Ada Yang Umur Tiga Bulan Ada Yang Umur 40 Hari Ada Yang Umur 40 Hari Lebih Seminggu Seperti Seperti Teman Teman Mungkin Dari Kami Sedikit Hiburan Saja Semoga Hiburan Ini Bermanfaat Terima Asyik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh